Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So hari ini aku bakal ngasih kalian rekomendasi Parfum khusus spesifik untuk ngedate But first of all, what is a date for you? Kalo buat aku pribadi disuruh menggambarkan gitu ya Ngedate tuh kayak sesuatu yang exciting Exciting karena kayak aku pengen ketemu orang yang mungkin bisa bikin aku happy Atau pulang-pulang malah bikin aku nangis So ya it's kinda like mixed feelings juga gitu Tapi yang paling penting biasanya itu adalah Aku pengen ngasih impression yang bagus kepada si partner ngedateku ini gitu loh Jadi biasanya memang kalo untuk ngedate tuh aku punya spesifikasi parfum yang apa ya Yang bener-bener kayak harus kayak gini gitu loh Karena aku pengen meninggalkan impression yang seperti ini gitu Ngerti gak sih? Ngerti kan ya? Nah biasanya kalo untuk aku pribadi ngedate itu Aku suka pake parfum wangian yang kayak soft, floral, sweet, powdery gitu Aku gak terlalu suka pake yang spicy, woody, early atau yang terlalu clean Nah kalo ternyata selera parfum kalian juga sama kayak aku untuk ngedate Berarti this is the right video for you to watch Dan hari ini aku bakal ngasih 3 rekomendasi parfum Ini ada yang dari brand luar sama ada yang dari brand lokal Jadi range budgetnya juga agak lumayan gitu ya perbedaannya So ya kalo kalian pengen tau parfumnya apa aja, keep on watching! Pertama ada Jo Malone, ini peony and blush suede Dan kalo ini juga cologne, bukan eau de parfum Ini tuh parfum high-end pertama aku Ini belinya udah lama banget beberapa tahun yang lalu Makanya udah mau abis juga Tapi aku gak mau abisin kayak gak ikhlas gitu Kan pernah gak sih ada di momen dimana parfum tinggal dikit Tapi akhirnya malah gak mau pake karena gak tega atau gak rela untuk ngabisin Yes, ini yang aku rasakan kepada si Jo Malone Untuk notes-nya aku bakal bacain dari HP aja karena aku gak hafal Jadi dia top notes-nya ada red apple, terus middle notes-nya ada peony, rose, jasmine, sama carnation Dan base notes-nya ada sweat Oke, so mari kita sniff-sniff Kalo dari middle notes-nya sendiri kan tadi kalian denger memang lebih ke bunga semua ya So it's supposed to be very floral Tapi menurut aku, yang aku dapatkan dari sini kesan floral-nya bukan lebih ke fresh yang semerbak gitu Tapi lebih ke lush floral yang powdery Biarpun dia top notes-nya ada red apple, tapi dia juga gak ada kesan fruity seger tuh enggak Ini bener-bener definisi floral and powdery Kayak percampurannya tuh bagus gitu Dan memang biasanya tipe-tipe parfum wangian bunga Yang aku suka yang kalo memang tipenya pengen ke powder Itu tuh pasti ada peony-nya Jadi biasanya kalo rose itu kayak lebih ke wangi bunga semerbak Kalo peony tuh lebih ke wangi bunga yang kayak bedak bayi gitu lah simpelnya Terus makin lama dihirup atau dry stones-nya di baju atau di kulit gitu Ini tuh makin kecuman muskinya gitu Karena kan dia memang base notes-nya ada sweat ya Bisa dibilang ini wanginya calming Sebenernya ini memang waktu itu best purchase aku sih untuk high-end parfum Karena aku pengen nyari parfum yang wanginya tuh memang masih versatile Bisa dipake kapanpun Tapi gak yang pasaran juga Dan apa ya, kayak mau dipake di momen apapun tuh kepake lah kasarnya Tapi memang kalo untuk spesifik ngedit menurut aku ini bakal ninggalin first impression yang bagus banget Karena ini subtle, floral, manis, powdery, calming Aduh pokoknya enak banget deh Memang aku suka banget Tapi memang karena ini cologne Dia dari segi ke daya tahanan dan projection-nya juga Menurut aku agak kurang ya Bisa dibilang kayak ya gitu aja lah biasa aja Jadi memang butuh untuk reapply Tapi kalaupun kalian pakenya di dalam ruangan indoor Menurut aku masih agak lumayan, tahan lama Dari harganya sendiri ini memang lumayan Seinget aku waktu itu ini aku beli 2 jutaan Mungkin sekarang masih 2 jutaan I guess Next ada dari brand lokal Humans Pasti udah pada kenal Dan ini varian yang orgasm Ini pasti juga udah pada tau lah ya Ini varian parfum legend Pada saatnya, pada masanya waktu Humans tuh baru banget launch perfume Sebenernya waktu pertama kali aku punya ini Aku kirain ini bakal jadi yang kayak wangi Sweet, sensual Terus juga lebih ke seksi gitu Karena kan emang yang orgasm Tapi ternyata tidak sesuai bayanganku Tapi malah menurut aku lebih baik gitu ya Dikarenakan biasanya tuh orang memang gak terlalu prefer Untuk pake parfum yang wanginya agak lebih menohok gitu ya Karena ya gak selera semua orang gitu loh And sexy doesn't really have to be something yang bold Tapi bisa juga lebih ke sweet yet sensual juga Dan menurut aku ini persis banget menggambarkan yang tadi aku kasih tau gitu loh Jadi memang seksi tuh gak mesti yang bold juga So bisa dibilang this is another type of sexy scent Yang mana aku juga suka Dan ini aku bakal bacain notesnya Sekali lagi nyantek dari HP Jadi ini untuk top notesnya dia ada Apple sama kayak si Jumlon tadi ya Dia juga pake Apple Heart notesnya ada Rose, Jasmine, Amber, and Peony Terus base notesnya ada Vanilla Bean Nah menurut aku dari blendnya ini Humans patut dikasih jempol Karena ini memang tipe wanginya semua tuh ada dari parfum-parfum yang notes terkenal gitu ya Ada Apple-nya, ada Rose-nya, ada Jasmine-nya, dan ada Vanilla-nya Ini semua tuh kayak penggabungan aromatik yang memang udah jelas menggambarkan wangi-wangi soft sweet gitu Ini kita semprotin Kalau ini pas openingnya itu masih ada kesan fruity-nya Jadi dari Apple-nya masih keciuman Tapi lama-lama lebih ke floral-nya Yang aku suka floral-nya itu subtle, bukan tipe yang semerbak banget ya Dan dia agak lumayan lama untuk sampai kita dapet ke tahap nyium vanilanya, manisnya Jadi ini bukan tipe parfum wangi yang enak Nggak sama sekali enak, manis gitu Nggak, ini perfect sih wangi manisnya Kayak keciumannya tuh agak lama gitu Mungkin beberapa orang biasanya kalau nyari parfum ada yang spesifik Aku pengen yang wangi vanilla, aku pengen yang parfum wanginya rose Paken yang jasmine, atau pengen yang fruity Nah ini tuh kombinasi semuanya dari yang kalian suka Yang biasanya tuh ada di parfum tipikal yang pasti udah orang suka Ini tuh ada Jadi kayaknya kalau ada yang bilang nggak suka sama orgasm Aku bingung sih karena ini double-nya bagus banget Terus kalau dari projection-nya sendiri, menurut aku ini bisa dibilang moderate Karena ini bukan tipe wangi yang sangat amat subtle tuh Nggak dibandingkan kalau jumen long tadi Si projection-nya emang biasa banget ya Bahkan bisa dibilang menurut aku kurang Tapi kalau untuk si humans ini, oke Dan untuk ke daya tahanannya juga menurut aku masuk ke faktor oke Ini bisa dibilang tahan 4-6 jam lah Biasanya aku pakai dari siang sampai sore menjelang kemalam tuh masih ada hinnya Apalagi kalau di baju gitu Dan yang aku suka, biarpun dia tipe wangi yang lebih ke floral gitu Biarpun tadi aku bilang ini bukan yang seksi menohok gitu wanginya Tapi ini masih bisa hitungannya dipakai untuk date night Karena masih ada kesan-kesan kayak agak manis-manis yang gimana gitu Yang manis-manis sensual gitu Terus dari harganya sendiri ini Rp. 298.000 Dengan ukuran 100ml Menurut aku ini affordable jauh dibandingkan parfum luar yang aku rekomendasiin di video ini Next, aku punya dari Salvatore Veragamo Ini yang varian Signorina Dan kalau ini hadiah ulang tahun dari temen aku Ini bisa dibilang masing-masing parfum yang dari tadi aku sebutin Itu memang variannya beda-beda ya Biarpun lebih ke floral, powdery atau rosy gitu Tapi masing-masing itu punya ciri khasnya sendiri Nah, termasuk si Signorina ini Nah, buat notes-nya ini aku bakal bacain Top notes-nya dia ada Ini menurut aku tipe wangi floral yang paling berbeda dibandingkan dua varian lain yang aku sebutin Karena ini tuh satu-satunya floral tapi ada sedikit hint spicy-nya Tapi spicy-nya pun bukan masuk yang menohok sampai bisa dibilang ini tipe wangi cuma dipake malam hari aja tuh Nggak, ini masih bisa dipake siang-siang Nah, simpelnya ini bisa dibilang opening-nya itu lebih ke fruity Tapi ada hint spicy-nya sedikit Tapi nggak yang sampai nyakitin ke hidung gitu Terus abis itu makin keciuman floralnya Floralnya menurut aku pun perfect blend ya Karena ini sama-sama ada rose, jasmine, sama peony juga kalau nggak salah tadi Nah, untuk base notes-nya sendiri kan dia ada panakota sama patchouli Yang mana biasanya itu manis banget Patchouli sih sebenernya nggak manis banget ya Cuma biasanya manis lebih ke earthy gitu Tapi panakota setelah aku harusnya bisa jadi manis banget Menurut aku ini tidak seperti itu Dia nggak yang makin lama kering tuh makin keciuman yang manis Bener-bener manis tuh nggak Manisnya bahkan menurut aku tipis banget Lebih ke keciuman floralnya aja gitu Nah, kalau untuk projection-nya sendiri ini bisa dibilang memang bagus ya Si seniorina ini aku suka sih Kalau aku pake kayak barita di dalam suatu ruangnya tuh Ini bakal beneran keciuman gitu Dan untuk kedaya tahanannya Tapi ini bisa dibilang 4-6 jam juga lah Tapi kalau di baju aku tinggalin Terus mungkin aku selama beraktifitas outdoor aja Itu pasti wanginya tuh tetap tahan lama banget Kalau aku tinggalin di baju Nah, untuk harganya ini di kisaran 1 jutaan Dari 1,1 sampai 1,3 Ini aku cek ya Dan isinya pun 100 mili juga So, tadi adalah 3 rekomendasi parfum dari aku untuk ngedate Semuanya masing-masing lebih ke wanginya floral gitu Tapi setiap parfumnya punya karakteristik masing-masing Jadi bisa disesuaikan aja sama selera kalian Dan juga budget kalian Karena kali ini aku lumayan jauh mainnya Mulai dari parfum lokal Harga ratusan ribu Sampai yang parfum luar Harganya jutaan So, that is all for today's video If you like this video, please give me a thumbs up Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye